Sebegian orang yang menghalalkan musik itu bersandar kepada pendapat Yibnul Hazim. Padahal jelas-jelas Imam Shafi'i. Imam Shafi'i. Di Indonesia kan diklaim yang mayoritas bermazhab Shafi'i. Justru mereka malah menghalalkan yang namanya musik. Padahal Imam Shafi'i sendiri bahkan sampai mengatakan bahwa orang yang mencuri alat musik itu itu tidak dihukumi dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Meskipun secara harga itu sudah sampai pada batas tangannya itu dipotong. Tetapi ketika yang dicuri itu adalah alat musik itu tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena dihukumi mencuri sesuatu yang yang diharamkan seperti mencuri khomar mencuri daging babi itu tidak dipotong tangan. Termaksud diantaranya mencuri mencuri alat musik. Ini menunjukkan bahwasannya Imam Shafi'i pun memandang bahwa yang namanya musik itu pun di haram. Imam Shafi'i memandang bahwasannya musik itu haram. Iya.